pasar yang pertama pasar pisang di jalan kunir kota pasar pisang di jalan kunir kota kalau Iwan masih inget ada yang bakar keluhan Oh iya iya dibakar bakar 1540 itu kalau nggak salah patah kita mau ke pasar bo pertama ketemu pasar boker Cobaan cerita Babe Ritwan weh tadi aneh sama Cangtoni kan lewat pasar baru itu keliling kita kaget kok kenapa tulisan pasar apa pasir sih sebenarnya kita nyanyi indah kakaknya oh ada lagunya tuh ada lagi Terima kasih. 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 Menjelang peran dunia ke-2 sekitar tahun 1939. Jepang masuk buka toko. Banyak itu. Ada yang namanya Banzai. Tapi toko potret semua. Jangan-jangan tuh depun intel lagi. Jadi Belanda yang mau pengen motret, dia dipotong-potret. Oh, dipotong sama dia. Di pasar baru itu. Nah, ini kan pasar baru, baru 1820. Sebelumnya pasar yang pertama, pasar pisang. Di jalan kunir kota. Pasar pisang di jalan kunir kota, kalau Iwan masih inget, ada yang bakar, Tuan. Oh, iya, iya. Di bakar batang. Di bakar batang. 1540. Itu kalau nggak salah, Patelila. Patelila. Itu katanya, Nergia Jakarta. Itu, Nergia Jakarta. Ngerja Jakarta, ngerja Jakarta. Ngerja Jakarta. Ngerja Jakarta. Ngerja Jakarta. Dan kan kita udah pergi. Itu pasar nggak dibangun lagi. Tuh. Lapangan semua. Nah, pasar pisang diserang 1540. Si penyerang dihajar Mawah Itam. Nah, bandar ngabur ke Cirebon. Menurut babak Cirebon, dia wafat. Oh, wafat. Wafat. Wafat tuh penonton tuh. Jadi nggak lama-lama tuh, Patelila di tanah Betawi. Nggak lama-lama tuh. Hitung aria, Jai. Oh, gitu. Lantas pasar pisang pindah ke pasar ikan. Oh, pasar ikan. Nah, gitu. Jadi dia bukan jualan ikan aja, macem-macem dia jual. Terkenanya pasar ikan. Nah, di daerah dekat-dekat pelabuhan itu ada pasar jangis. Pasar jangis. Ini jembatan lima. Jangis tuh nama pohon. Pohon ya. Jembatan lima ya. Jembatan lima. Lima tuh. Lima tuh Peru. Bukan lima jembatan tuh. Bukan. Nggak. Jamba, tanah lima. Jamba itu Hunian. Lima itu Peru. Oh, lima tuh Peru. Hunian orang Peru. Orang Peru. Iya, kan? Karena disitu juga ada tanah merah. Orang Maya. Nah, kebeneran ya. Kapan sih orang Betawi itu bertempah dari orang Goa? Dari Goa bertemu dengan peradaban. Kan di Indonesia? Iya, iya, iya. Ada pertanyaan. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan. Nah, itulah tanah merah. Dia datang 3050 tahun yang lalu. Berdasarkan penelitian linguistik. Karen, Profesor Karen Linguistik. Dia memperbandingkan 11 bahasa yang digunakan di Maya terus, sampai Karibaya Pasifik, sampai pulau-pulau di Indonesia. Iya, jadi dipastikan perkenalan kita orang-orang Goa itu dengan peradaban dunia pada 3050 tahun yang lalu. Sudah ada, sebelum masegi ya? Nggak, udah masegi. Sudah, udah masegi. Kira-kira tahun seribuan. Iya, tahun seribuan ya. Jadi kemudian itu tanah merah di Bandengan kan. Terus kita cerita lagi di daerah pesisir, Pasar Kojak. Ah, Pasar Kojak ya. Apa itu? Pasar Kojak itu. Pasar Kojak itu, Kojak kan nama orang ya. Orang ya. Nama komunitas yang datang dari Malabar. Malabar itu di India Selatan. Nah, dia disebutnya Kojak. Ada seorang kawan saya nanya, Baik, Kojak apaan? Saya orang Kojak, tapi saya nggak ngerti. Kojak itu artinya kaya. Oh, kaya. Kita lihat saja Fatimah binti Maimun yang makamnya digesik. Fatimah binti Maimun itu orang Malabar, orang Kojak. Bukan orang mana-mana, jangan diaku-aku. Oh, gitu. Dikubur di sana. Lantas kita lihat itu. Lalu itu daerah utara itulah ya, Pasar. Kemudian kalau di daerah tengah gitu ya. Daerah tengah itu nama hari habis dipakai sebagai nama Pasar. Pasar semua. Senen. Ya, ada Pasar Senen. Artinya hari bermula. Oh, Senen. Ya kan? Oh, iya hari bermula. Kemudian Selasa nggak ada. Oh, Selasa nggak pernah ada ya? Kenapa Selasa? Selasa nggak boleh. Kita diadatkan untuk tidak melakukan transaksi, termasuk meminang pada hari Selasa dan Sabtu. Pokoknya aktivitas lah ya? Bukan, aktivitas dia bisa. Macul bisa. Tapi kalau kita transaksi, melamar, atau jual barang, nggak bisa. Pesta malam minggu nggak bisa dong? Oh, bisa. Karena circle of time kita dimulai dari Bedok Asar. Sampai Bedok Asar. Bukan jam 12 ke 12 ya, tapi Bedok Asar. Dan midnight. Bukan midnight ya. Bukan kita mainnya di Asar. Gitu. Jadi kita ambil Pasar Senen. Sudah ada Rebu. Rebu. Pasar Rebu. Rebu. Di Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Nah, kalau kita Pasar Rebu itu, Rebu kan arti meriah. Meriah, ya. Dari arah cililitan, kita mau ke Pasar Bok. Pertama ketemu, Pasar Boker. Pasar Boker. Oh, nggak lo Boker. Boker. Boker artinya gelap buteh. Oh, gelap buteh. Gelap buteh. Apa itu gelap buteh ya? Gelap, deh. Masih gelap. Iya, masih gelap lah ya. Jumlah tiga, gitu lah. Masih jeriji belum kelihatan. Jeriji belum kelihatan tuh. Mereka udah buka Pasar di Pasar Boker. Oke. Nah, terus. Berjalan lagi ke Selatan, kita dapat Pasar Ciplak. Di Ciplak. Di Ciplak. Apa itu? Siangan dikit. Oh, siangan dikit. Siangan dikit. Siangan dikit. Siangan dikit tuh. Baru dapet remuk. Oh, remuk. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu di daerah timur, ya. Timur. Daerah utara, udah kita bicara. Sekarang susat. Iya. Ya, Tenabang. 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 Yang paling tua. Ini yang saya bicara ini pasar yang abad 10 lah. Abad 10 ya, mulai ya. Tenabang. Tenabang paling tua. Tenabang ya. Tenabang. Jadi bukan tanah abang. Tenabang artinya panggilan bu. Panggilan. Panggilan bu. Itu pasar perintua yang terkenal. Dia jualan kambing. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Pantes ada pasar kambing. Iya. Sebutan kambing kan masih. Masih. Jadi kambing yang terkenalnya. Itu di daerah pusat. Kemudian yang tua lagi di selatan. Pasar kebayuran. Dia jualan sayur-mayur. Bayur ya, bukan bayur. Bayur. Bayur kan peteroskemum javanicum. Jenis jati. Bayur itu tanaman? Tanaman jenis jati. Jadi bukan kebayoran ya? Bukan. Kebayuran. Bukan kebayoran. Kebayuran. Begini, Ton. Makanya kondektur yang benar. Bayur-bayur. Yang benar nih. Kondektur yang benar gitu ya. Daripada kita-kita nih. Bayur-bayur. Kebayuran tuh. Umumnya sayuran terkenal. Dari dia segar-segar. Terus ada lagi. Tadi kita udah pasar boy ya. Pasar kemis. Ini yang jarang tuh. Jarang orang denger. Itu di mana itu pasar kemis tuh? Kalau di Tanggerang ada pasar kemis. Tapi kan kita cerita wilayah DKI. Di mana di Jakarta pasar kemis. Nah, ente kan tau Kalimalang. Kalimalang. Yang bisa nembus ke Bekasi. Oh, nembus ke Bekasi. Iya, iya. Kelender-kelender itu ya. Iya, segala. Nah, kalau kita masuk Kalimalang. Dia di sebelah utaranya. Oh. Pas kita mengkol. Mengkol ke kanan. Masuk gitu. Nah, di sebelah kiri itu pasar kemis. Oh, pasar kemis. Pasar kemis. Oh, yang kalau ke kanan kehalim tuh ya? Iya, iya. Oh, di pojok situ. Iya. Pasar kemis. Pasar kemis. Pasar kemis. Iya. Nah, terus ada pasar Jumahat. Jumahat, iya. Pasar Jumahat balik lagi kayak ke daerah Jakarta. Apa itu? Selatan. 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 Pasar Jumahat, dia isti... Jumahat kan artinya berkumpul. Dia istimewanya dia jualan hewan potong. Macem-macem gitu? Oh. Satu macem gak ada di mana-mana. Pasar hewan. Yang dia jual, hewan yang dia jual, gak dijual mana-mana. Iya. Yaitu kerbo pendek. Wushwi. Oh. Oh, bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kerbo pendek tuh kerbo memang pendek dari nepa. Oh. Kerbo kontet ya kalau orang kontet. Kontet. Dia gak bisa dicemplai. Wih. Jadi gimana? Kalau kerbo gede kan bisa dicemplai. Bisa buat ngangon. Iya, ngangon. Iya, kan? Dia gak bisa pendek. Dia cuma hewan potong. Potong susun. Jadi dia ada tuh dulu kebukannya. Iya, kan? Iya, kan? Itu bukan adek-adek. Potong kerbo tinggi. Potong kerbo pendek. Eran, eran. Sangsunin mau kawin. Potong kerbo pendek. Potong kerbo tinggi. Gameran, jegar, jeglur. Oh, adek. Adek. Lagu anak-anak. Kerbo pendek, kerbo tinggi tuh. Iya, gak? Ya, itu tong dipongro yang bukan montong ini nih. Dia deh, mulainya pasar tuh mulainya abad 10. Bukan, itu kerbo pendek tuh. Kerbo pendek dari Nepal. Dari Nepal. Oh, dari Nepal. Nepal, kerbo pendek. Katanya dagingnya enak. Oh, dagingnya enak. Tapi yang bandek-bandek enak sih kayaknya. Kalau sampi yang enak, Sampi perempuan yang udah beranak satu kali. Kalau ente pernah denger, Kepegi ke barat, Kan ada baharah namanya. Baharah, iya, iya. Baharah itu sampi betina Yang udah beranak sekali. Dari doang. Oh, itu dagingnya. Sampi sama si kerbo pendek ini. Nah, itu pasar jumat. Pasar jumat. Jadi, udah berapa pasar tuh kita nih? Kita. Pasar senen. Pasar rebuk. Pasar kemis. Pasar jumat. Nah, ini. Sabtu itu besarnya ya? Gak boleh. Sabtu selasa di kita gak ada ya? Gak ada. Kita gak ada transaksi di hari itu. Nah, baru kita masuk ke pasar minggu. Jakarta selasa nih? Iya, Jakarta selasa. Nah, pasar minggu buah-buhan. Papaya. Papaya. Mangga pisang jauh. Gak dibawa dari pasar minggu. Nah, itu pasar minggu. Pasar minggu ya? Buah semua tuh. Tapi sebutannya tetap pasar, bukan pasar ya? Bukan. Gak ada orang sini yang bilang pasar. Pasar gak ada. Itu Belanda. Ya, kan? Apa namanya? Pasar minggu itu terkenal. Sebenarnya manggu. Manggu. Oh, manggu. Ya, kan itu tawang manggu. Tawang manggu. Di sini ada. Di manggu. Ah, bukan ada. Jurang manggu. Jurang manggu. Manggu itu mangga. Menggu. Menggu. Kita bacanya manggu. Kalau mangga, tanjakan yang sempit. Nah, ini pasar-pasar kita. Nah, pasar-pasar yang lainnya banyak. Tapi yang kita bicara yang generasi abad 10. Ini abad 10 semua nih. Tadi kita ngomong abad 10 ya? Iya. Abad 10 semua ya. Nah, kalau yang setelahnya banyak lah. Nama pasar-pasar. Gembrong. Gembrong. Genjing. Bacanya gembrong. Gembrong. Genjing. Kita kan bilangnya gempor. Bukannya gempor. Oh, gitu. Gembrong. Brong itu. Ini bahasa dari orang-orang Haribia. Brong kan ada di New York. Hmm. Suburb. New York. Brong. Brong itu asnya rame. Rame. Oh, rame. Iya. Ada gagbrong di Janjur. Di Janjur ada gagbrong. Iya, kalau di aneh itu di Kebun Siri. Lo ngegembrong aja. Maksudnya rame aja. Rame. Iya, gitu. Rame. Gembrong tuh rame itu. Jadi pasar yang lokal-lokal tuh banyak. Tapi kita bicara pasar yang apa namanya. Yang bersejarah. Yang mulai. Misalnya di Periokan ada pasar ular. Tapi itu kan baru jaman order lama. Ada pasar kojak kalau masalah. Kalau pasar kojak kita udah cerita. Nah, kan ada yang mau nanya juga nih, Bet. Kan Rebu itu rame ya. Meriah. Meriah. Saya teringat tuh kalau ada orang begitu ini dia bilang, Oh, dan dananya Rebu. 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 Terbaik Rebu. Ucapan yang bener Rebu. Rebu. Nah, kalau NT naik jembatan Harko. Harko. Turun di sebelah barat. Itu Gang Rebu. Namanya. Sekarang diganti pet. Apa sih petak? Apa? Petak Sembilan. Petak Pogian. Singkian. Singkian. Kalau salah. Gang 12 lah. Disitu. Itu Gang Rebu. Manggannya Rebu. Maksudnya kita ngomongnya Senen Selasa Rebu. Rebu. Bukan Rebu. Dan dananya serba Rebu. Oh, amin. Jadi, Pak Pak. Ketemulah kata-kata itu ya. Sebenarnya Gang. Oh, iya. Gubung-gubung. Kita lihat bagaimana. Kok pasar minggu itu atau mangu. Itu dikiri dengan mangu. Dengan manggar. Berarti memang yang terkenal buah-buahan. Oh, buah-buahan. Iya, iya. Buah-buahan. Dari dulu ya. Dari dulu ya. Iya. Makanya begitu. Jadi itulah. Mengenai keadaan pasar di kita. Kita lihat abad 10 sudah begitu rame. Pasar-pasar di Jakarta. Berarti Jakarta itu dulunya. Kaji. 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 Cobaan. Cerita Babe Ritwan. Ha, 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 ha.